Presiden terpilih Prabowo Subianto mempersilahkan kader Partai Gerindra meninggalkannya kalau ia sampai terjerumus ke jalan yang tidak benar. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di depan kader Gerindra yang terpilih sebagai anggota DPR di acara pembekalan di Padepokan Gerdayak Sahabalang Bogor, Harisnin. Prabowo mengapresiasi kader Gerindra yang setia pada rakyat. Prabowo minta kader mendukungnya selama ia memperjuangkan yang benar dan mempersilahkan kader meninggalkannya jika ia di jalan yang tidak benar. Jangan setia kepada saya sebagai individu. Selama saya menujuangkan yang benar, saya minta saudara dukung saya. Begitu kau menciup saya berada di jalan yang tidak benar, silakan tiga kepada saya. Hidup saya, sumpah saya, saya ingin mati di atas kepedalam. Presiden Jokowi juga mengunjungi Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat meresmikan smelter injeksi boksit perdana PT Borneo Alumina. Jokowi bilang sudah berdiskusi panjang dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden memastikan tak hanya Minerba, Prabowo juga akan melanjutkan hilirisasi sektor lain seperti pertanian dan kelautan. Saya sudah berdiskusi panjang dengan Presiden terpilih, Pak Prabowo, yang nanti beliau juga akan memulai di hilirisasi untuk sektor pertanian, pertabunan, dan kelautan. Artinya sektor pangan juga akan masuk ke proses hilirisasi. Dan itu sekali lagi nilai tambah akan muncul di dalam mobil.